Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Bromance Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengwa Wudong Gyan Kun atau Martial Universe Season 4 Episode 8 ya guys Dan gak usah lama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Lindong telah berhasil mendapatkan pengakuan Dari simbol kuno pelahap Dan simbol itu sudah menyatu dengan dirinya Dan ia pun segera bergegas untuk mencari Shoyan yang telah dicebak oleh sekte bonekain Scene diperlihatkan Lindong yang saat ini Menerobos kitingin jahat Dengan menggunakan simbol kuno pelahap Dan bersama dengan ini Lindong berhasil Masuk kerana manifestasi setengah langkah Simbol kuno itu memang sangat kuat Bisa langsung merubah kitingin jahat bumi Menjadi kekuatan yuan surga dan bumi Menurut Shode Benda ilahi semacam simbol kuno Dengan kekuatan yang seperti ini Ini memang tak menghirankan Malah seharusnya tidak hanya seperti ini Seberapa jauh itu bisa dikembangkan Tentu saja tergantung kepada Lindong sebagai pemiliknya Lindong pun lalu berniat akan menggunakan Gitingin jahat bumi ini Dengan satu kali aksi Untuk menerobos kerana manifestasi tahap sempurna Tapi Shode pun menyuruh Lindong Agar jangan terburu-buru dulu Terlalu cepat naik kerana Dengan menggunakan simbol kuno yang sangat kuat ini Maka bukannya sukses Tapi bisa jadi energi yuan malah meledak Lindong pun terkejut mendengarnya Shode pun lanjut menjelaskan Kalau benda ilahi seperti simbol kuno ini Harus digunakan dengan sangat hati-hati Karena jika tidak tepat menggunakannya Maka bisa menyerang diri sendiri Shode pun lanjut mengatakan Kalau dialah contoh yang terbaik buat Lindong Lindong pun mengerti dan segera melesat ke atas Sin beralih di atas sungai Yin Dimana kini ada dua orang prajurit sekte boneka Yin yang berjaga Mereka masih tak tahu sampai kapan harus berjaga-jaga disitu Salah satu anggota pun menjawab Kalau tunggu sampai ketua Tengsa memberikan siluman binatang Lindong menjadi boneka binatang Maka mereka tak perlu berjaga disitu lagi Dan di tengah-tengah pembicaraan mereka Tiba-tiba saja Lindong pun segera melumpuhkan dua anggota itu Dan menanyakan dimana Shoyen Dan anggota itu mengatakan Kalau saat ini Shoyen telah ditangkap oleh ketua sekte dan dibawa ke kota boneka Yin Mendengar hal itu jelas Lindong menjadi sangat geram Sin lalu beralih di istana kota boneka Yin Dimana saat ini Tengsa mengumpulkan seluruh sekte dari seluruh kabupaten Dayan Tengsa disitu mengatakan Jika kekuatan mereka semuanya masih kalah dari empat klan besar Dan hal itu disebabkan karena mereka semua tidak bersatu Maka dari itu dalam pertemuan ini Tengsa mengajak semuanya Untuk beraliansi agar mereka bisa bersaing dengan empat klan besar Pernyataan itu langsung disambut baik oleh semua sekte disitu Kecuali sekte Mulai dan Wuzong Yang masih harus berpikir dan diskusi dahulu dengan para anggotanya Untuk memberi keputusan Dan tiba-tiba saja Tengsa pun mengeluarkan sesuatu dari dalam Yang ternyata itu adalah Shoyen yang saat ini sudah dirantai dan tak bisa berkutik Melihat tunggangan Lindong yang telah tertangkap itu jelas membuat semuanya terkejut Apalagi Mushyanshan Tengsa pun mengumumkan bahwa hari ini akan memurnikan tunggangan Lindong itu menjadi boneka binatang Menurut Mulai hal itu dilakukan karena Tengsa ingin menggunakan siluman binatang itu Untuk mencari kembali busaka tertinggi yang direbut oleh Lindong Mushyanshan pun menambahkan Jika Tengsa mendapatkan kembali busaka itu Maka untuk mencaplok sekte Iblis Agungnya Itu hanyalah masalah waktu Dan kini Tengsa pun mulai melakukan aksinya kepada Shoyen Dengan menembakkan kekuatannya ke kepala harimau terbang itu Tapi tiba-tiba saja Sekel lingkaran biru yang keluar itu ternyata berasal dari Lindong yang tiba-tiba saja datang Kedatangan Lindong itu jelas membuat semuanya pun terkejut Lindong pun kini sangat marah Melihat tunggangan kesayangannya diperlakukan seperti itu Chowen pun dengan pedenya langsung maju untuk menyerang Lindong Dengan jurus selangan iblis haus darahnya Tapi dengan mudah Lindong menangkis serangan itu Dengan mengeluarkan sekel berisai yang tak bisa ditembus oleh Chowen Lindong pun langsung balik menyerang Chowen dengan sekel lingkaran biru Yang langsung mengurung Chowen Membuat Chowen pun disitu tak bisa berkutik sama sekali Dan hanya bisa untuk berteriak-teriak Lindong pun dengan santainya mengangkat Chowen ke udara Membuat Chowen jadi panik bukan main Semuanya sangat takjub melihat trik kekuatan Lindong itu Chowen pun di dalam bola itu hanya bisa berteriak-teriak Minta tolong kepada Tengsa Lindong pun dengan tenangnya mengangkat jarinya lagi Dan... Lindong yang begitu mudahnya menghabisi Chowen jelas membuat semuanya pun sangat kaget Mo Shan Shan pun tak menyangka Hanya dalam setengah tahun kekuatan Lindong menjadi begitu menakutkan Tengsa yang geram pun segera menyuruh seluruh sekte yang berkumpul disitu untuk maju membunuh Lindong Tapi Lindong pun langsung menegaskan Kalau masalah hari ini adalah dendam antara dia dan sekte Bunda Kayin Tak ada hubungannya sama sekali dengan orang-orang lain yang hadir disini Akan tetapi Jika ada orang yang ingin menantangnya bersama sekte Bunda Kayin Maka Lindong mengancam kalau ia tak segan-segan akan membuat orang itu Bernasib sama seperti Chowen barusan Jelas hal itu membuat semua orang disitu jadi berpikir seribu kali untuk menantang Lindong Yang dengan mudahnya menghabisi Chowen yang berada di ranah manifestasi setengah langkah Hanya dengan satu jurus Dan tanpa pikir panjang Sekte aliansi belah diri Wuzhong dan sekte Iblis Agung pun mundur Dan tak mau ikut campur dengan urusan Lindong Hal itu membuat sekte-sekte lain pun juga ikut-ikutan mundur Tengsa pun kini tak ada pilihan lain Ia pun langsung menyerang Lindong dengan jurus manifestasi Gunung Hijau Lindong pun segera merilis tombaknya dan berhasil menghancurkan jurus dari Tengsa itu Membuat Tengsa pun terkejut Lindong pun kini mulai balas menyerang Tengsa Dengan teknik tombak sisi surgawi Yaitu empat tombak bergabung menjadi satu Seketika kini muncul kekuatan empat naga beraneka warna yang menembak Tengsa Menghadapi hal itu Tengsa pun kini mengeluarkan manifestasi dinding gunung Dua kekuatan yang saling bertabrakan itu pun langsung meledak Dan tiba-tiba saja Tengsa pun langsung menyerang Lindong dengan tombaknya Mereka pun kini beradu tombak dengan sangat sengit Mereka saling memukulkan tombaknya dengan begitu cepat Tapi dengan kecepatan penuhnya Tengsa tampaknya mulai menekan Lindong Dan ia pun berhasil mengenai Lindong Tengsa pun langsung menyebutkan tombak dengan kekuatan penuh kepada Lindong Tapi untung saja Lindong berhasil menghindar dan menghilang dari situ Tengsa pun tampak mulai kebingungan dengan keberadaan Lindong saat ini Yang ternyata saat ini Lindong berada di belakang Tengsa dan sudah ancang-ancang untuk melakukan serangan Dan benar saja Lindong pun kini merilis sepila diri tingkat sembilan milik Tenglei Yaitu bayangan ungu sembilan kehancuran Dan dengan sembilan bayangan tubuh itu Lindong pun menyerang Tengsa secara bertubi-tubi Membuat Tengsa pun kewalahan dan beberapa bagian tubuhnya pun terkena sahabatan oleh Lindong Hal itu membuat semuanya pun terhiran-hiran Karena Lindong yang masih berada di ranah manifestasi setengah langkah Bisa menekan Tengsa di ranah manifestasi tahap sempurna sampai seperti itu Lindong pun juga kembali menantang Tengsa Apakah kekuatan manifestasi tahap sempurnanya hanya seperti itu saja Jelas pernyataan itu membuat Tengsa jadi murka Ia pun segera merilis jurus pamungkasnya Yaitu belantara besar membelah sekel laut Jurus itu langsung dibalas oleh Lindong Yaitu belantara besar memenjarakan jari surgawi Seketika kini muncul wujud dewa manifestasi Lindong Yang akan melawan wujud bola besar ungu Tengsa Dan kini Lindong pun langsung menembakkan satu jari memenjarakan surga dan bumi Seketika satu jari dewa itu pun langsung menekan Tengsa Dan tak berhenti di situ Lindong pun kini lanjut mengerahkan jurus pamungkasnya lagi Yaitu dua jari menghancurkan gunung dan sungai Tengsa pun seakan tak percaya dengan kekuatan Lindong Yang mengeluarkan jurus manifestasi secara berturut-turut Ia pun lalu balas mengeluarkan sekel kerangka darah bonekain Yang mempunyai wujud manusia tengkora raksasa Kedua jurus itu langsung bertabrakan dengan sangat dasyat Lindong pun terus berusaha menekan jurus aliran sesat dari Tengsa itu Tengsa yang mulai tertekan pun mulai mengeluarkan tembakan aliran iblisnya Yang langsung menjalar masuk dan mencemari kekuatan Lindong Lindong pun jadi terkejut Dan Lindong pun kini tak punya pilihan lain Ia pun akhirnya merilis kekuatan pelahapnya Yang seketika langsung menyedot semua kekuatan Tengsa Jelas hal itu membuat Tengsa sangat kaget bukan main Lindong pun segera menambah kekuatan serangan dua jari dewanya kepada Tengsa Tengsa yang kewalahan kini semakin tertekan Dan... Melihat hal itu Mulai pun menilai kalau saat ini Tengsa telah benar-benar dikalahkan oleh Lindong Sedangkan menurut Mo Xiangxian Kekuatan Lindong terlalu dahsyat Dan takutnya di kabupaten Dahuang ini Sudah tidak ada yang bisa menjadi tandingannya Lindong yang telah menang duel pun mulai berjalan mendekat kepada Tengsa Semua anggota pun kini mulai pasang badan untuk melindungi ketuanya Tengsa yang walaupun sudah terluka Tampaknya ia masih tak terima Ia pun segera memerintahkan seluruh anggotanya Untuk mengaktifkan formasi besar pelindung sekte Seketika seluruh anggota sekte pun menyatukan kekuatannya Dan membentuk formasi lingkaran yang sangat besar Yang melayang dan siap untuk menghantam Lindong Tengsa pun dengan pedenya mengancam Lindong Untuk segera menyerahkan simbol kuno pelahap Dan ia berjanji akan melepaskan Lindong dan binatangnya Tapi kalau tidak Menurut Tengsa Lindong tak akan sanggup menerima serangan formasi besar itu Lindong pun dengan santai balas berkata Kalau Tengsa tak pantas untuk bernegosiasi dengannya Jelas hal itu membuat Tengsa semakin murka Dan segera mengaktifkan formasi besarnya Mulai pun mengatakan Kalau formasi itu adalah kartu as dari sekte pun negain Ia pun jadi bertanya-tanya Bagaimana Lindong bisa mengatasinya Dan kini Keluarlah sosok wujud naga raksasa merah Dari formasi besar itu Naga itu mulai turun dan akan menghabisi Lindong Menghadapi hal itu Lindong pun tak punya pilihan Selain ia harus nekat mengeluarkan jurus pamungkasnya lagi Yaitu metode pelahap Seketika muncul portal hitam yang siap melahap Kekuatan besar dari formasi sekte boneka yin Hal itu membuat semuanya pun berdecak kagum Kekuatan apa yang sebenarnya digunakan oleh Lindong itu Portal itu pun kini mulai melahap Seluruh kekuatan yang dasyat itu Dan Shin lalu beralih memperlihatkan rombongan Nona King Zhu Dimana saat ini Bawahannya telah melaporkan Bahwa formasi sihir telah selesai diperbaiki Malau pun menilai Kalau formasi sihir itu pasti dirusak oleh seseorang Nona King Zhu pun jadi curiga Apakah ada orang yang mencegah Peperangan besar ratusan dinasti Dan tiba-tiba saja King Zhu pun merasakan fluktuasi aneh yang pernah dirasakan sebelumnya Dan kali ini lebih kuat Patu Amalo pun terus mengusulkan agar mereka menyeledikinya Karena itu pastilah pusaka yang tak biasa Akan tetapi Nona King Zhu menegaskan kembali Kalau misi mereka saat ini adalah memeriksa formasi sihir di sekitar medan perang kuno Dan jika fluktuasi itu memiliki keanehan khusus Maka pastilah Master akan memberikan instruksi kepada mereka King Zhu pun segera mengajak semuanya untuk pergi ke formasi sihir berikutnya Tapi tiba-tiba saja Malau pun mengusulkan agar ada satu orang untuk berjaga disini Karena bisa jadi orang yang menghancurkan formasi itu akan kembali Nona King Zhu pun mengabulkan usul dari Malau Dan akan meninggalkan satu orang murid disini Tapi Malau pun bersikeras meminta agar dia yang menjaga formasi ini Hal itu tampaknya membuat King Zhu agak curiga Karena ini adalah hal kecil Yang harusnya hanya meninggalkan seorang murid junior saja Malau pun terus bersikeras dan ia mengaku khawatir Kalau tujuan lawan adalah untuk mencegah perang seratus dinasti Maka kekuatannya pasti tak bisa dianggap peremeh Nona King Zhu pun tampaknya tak bisa menolak usul dari Malau lagi Dan mengabulkan permintaan Malau untuk tinggal disini Dan benar saja Setelah kepergian Tuan Putri Malau pun punya maksud tersembunyi Sin beralih kembali dimana Lindong sudah melahap semua kekuatan formasi besar Sekte Bundegayin Semua pun kini jadi tahu Kalau ternyata pusaka tertinggi itu telah didapatkan oleh Lindong Lindong pun kini segera menyuruh Tengsa Trik apalagi yang bisa dikeluarkannya Tengsa yang tak mau menerima kekalahannya pun menyuruh anggotanya Untuk mengaktifkan formasi besar lagi Tapi mau gimana lagi Seluruh anggotanya pun kini tak punya energi yang tersesal lagi Tengsa pun hanya bisa menyesal Karena ia tak menghentikan Lindong dari awal Dan tiba-tiba saja Tenglei pun muncul di samping Shoyen Hal itu membuat Lindong pun jadi panik Apa yang akan Tenglei lakukan terhadap Shoyen Tengsa pun jadi senang Dan segera menyuruh putranya itu Agar segera menghabisi Shoyen Dan Tak disangka Tenglei pun malah melepaskan Shoyen Dan ia pun memohon ampun kepada Lindong Agar melepaskan sektenya Jelas hal itu membuat Tengsa marah Dan langsung menembak Tenglei Tengsa pun tetap masih keras kepala Maju untuk menyerang Lindong dan menyuruh semuanya Untuk ikutan maju membunuh Lindong Seluruh anggota sekte pun kini jadi kebingungan Karena tampaknya mereka sudah menyadari kekalahannya Dan tak mampu lagi untuk berdiri Melihat hal itu Lindong pun tak bisa mentolerir Tengsa lagi Dan segera mengeluarkan kekuatan pelahapnya lagi Dan Dan setelah melahap Tengsa Lindong pun kini ternyata bisa melihat ingatan dari Tengsa Hal itu sangat mengejutkan Lindong Karena ternyata simbol pelahap masih punya kekuatan seperti ini Peristiwa itu jelas membuat semuanya kaget Dan tak menyangka hidup Tengsa telah berakhir Dihabisi oleh Lindong seperti ini Kesokan harinya Kini diperlihatkan Lindong pun diantar keluar dari istana Oleh Mulai dan Musyanshan Sebelum Lindong pergi Ia pun berterima kasih kepada Mulai Yang telah memberikan beliwan murni Dan jubah perang baru yang dipakainya itu Mulai pun hanya tertawa Karena benda-benda itu tak ada artinya Jika dibandingkan jasa Lindong yang telah mengalahkan sekte bonekain Dimana itu juga berarti sudah membereskan Satu masalah besar bagi sekte iblis agung Musyanshan pun lalu kepo dan bertanya Apakah selanjutnya Lindong akan mengikuti kompetensi klan Lin Lindong pun membenarkannya Musyanshan pun disitu yakin Kalau dengan kemampuannya Lindong pasti bisa menjadi pemenangnya Dan sebelum ia pergi Lindong pun meminta tolong satu hal kepada Musyanshan Agar Musyanshan berkenan membantu mengurus pusat Bila diri elang di kota elang besar Dan Lindong berjanji Di kemudian hari Pasti akan membalas bantuannya ini Tentu saja Musyanshan pun dengan senang hati Menerima permohonan bantuan Lindong itu Dan kini Lindong pun pamit Dan pergi berjalan Meninggalkan istana itu Mulai pun tahu Kalau putrinya itu sebenarnya punya rasa kepada Lindong Ia pun lalu bertanya Kenapa Musyanshan tidak meminta Lindong Untuk tetap tinggal di sini Musyanshan pun mengerti Kalau keinginan Lindong Bukanlah di sini Dan menurutnya Tidak ada siapapun Yang bisa membuat Lindong tinggal Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman teribur Jangan lupa terus dukung channel ini ya Agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya